Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens, dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan, kuilangku sempat lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengendalikan klon dewa asli, setelah menyerap energi yang cukup, sosoknya pada saat ini segera melesat keluar dari lubang. Sesaat kemudian, getaran pada saat ini terjadi akibat kekuatan besar lesatan dari klon dewa asli. Tak lama kemudian, seberkas cahaya merah menyala pada saat ini terlihat naik ke langit. Sinar cahaya merah yang menyala ini berhenti di udara. Sinar cahaya ini mengembun menjadi sosok dengan rambut emas gelap dan sepasang mata keemasan. Sosok ini tampak seperti dewa yang turun dari langit sebelum akhir sosok tersebut mulai berbicara. Sosok tersebut berkata bahwa ia ingin orang terkuat di tempat ini datang menemuinya. Seorang dogat yang bernama Yushuan pada saat ini sedang tergantung di atas sebuah sete. Anak buahnya pada saat ini segera mengangkat kelapa masing-masing menatap ke arah Yushuan berada. Yushuan juga pada saat ini tampak berkeringat dingin dan sepertinya suasana di tempat ini benar-benar di luar gendali. Ekspresi Yushuan benar-benar terlihat jelek dan setelah sedikit ragu, ia pada akhirnya menggertakan giginya dan bergegas menuju ke kejauhan. Yushuan pada akhirnya segera muncul di hadapan klon dewa asli yang dikendalikan oleh Xiaoyan secepat mungkin. Yushuan segera menangkupkan tangannya dan berlutut di hadapan Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa ia benar-benar ingin meminta maaf kepada senior. Ia tidak bermaksud menggaguk senior dan ia berharap senior memaafkannya. Yushuan pada saat ini sama sekali tidak berani mengangkat kelapaknya menatap ke arah Xiaoyan. Meskipun ia tidak bisa merasakan aura Xiaoyan. Tetapi tekanan yang dipancarkan dari tubuh Xiaoyan ini benar-benar membuatnya ketakutan. Dengan begitu, Yushuan tahu betul bahwa jika pria di hadapan ini memiliki niat membunuh, Yushuan benar-benar akan dapat dengan mudah dihabisi. Yushuan pada saat ini berkeringat deras dan berharap Xiaoyan pada saat ini tidak marah kepadanya. Sesaat kemudian Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Yushuan apakah ia memiliki petak bintang-bintang di sekitar. Yushuan pada akhirnya menghela nafas lega karena dari pertanyaan Xiaoyan seharusnya kondisi dari Yushuan pada saat ini akan aman. Yushuan pada akhirnya segera mengeluarkan gulungan yang bersinar dari cincin penyimpanannya. Sambil menyerahkannya kepada Xiaoyan dengan penuh hormat, sosoknya berkata bahwa ini adalah petak bintang dari ratusan tahun yang lalu. Ia tidak tahu apakah ada perubahan lainnya yang terjadi di sekitar. Xiaoyan tanpa berbicara segera mengangkat tangannya dan pada saat ini langsung membuka petak bintang dan melihat kedua bintang terdekat di sekitar. Peta bintang ini hanya menandai lokasi bintang-bintang tetapi tidak menjelaskan bintang mana yang lebih besar atau sumber dayanya lebih kuat. Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya bintang mana yang memiliki sumber daya yang lebih banyak. Bisakah Yushuan pada saat ini menjelaskan bintang Hanhai atau Hanfai yang memiliki sumber energi terbaik? Yushuan pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan secara perlahan. Yushuan berkata bahwa itu semua tergantung kebutuhan dari senior. Bintang Hanhai memiliki banyak urat mineral dan atribut langka. Sementara itu bintang Hanfan memiliki sumber energi yang lebih kuat. Jika mereka ingin memutuskan mana di antara dua bintang yang memiliki sumber energi yang lebih banyak. Menurutnya bintang Hanhai adalah bintang yang lebih kuat. Xiaoyan pun mengangguk sedikit ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Yushuan. Sesaat kemudian telapak kaki Xiaoyan tenggelam ke dalam kehampaan dan kekuatan besar menyebabkan binturan. Xiaoyan pada saat ini melesat dan Yushuan pada saat ini juga tidak dapat bereaksi. Yushuan langsung terlempar oleh binturan yang sangat besar dan seteguk besar darah keluar dari mulutnya. Yushuan selanjutnya hanya menangkat kelapanya menatap ke arah Xiaoyan yang berubah menjadi kilatan pelangi. Mata Yushuan pada saat ini terlihat muram dan sepertinya ada kebencian di matanya ketika melihat Xiaoyan yang menghilang. Jow telah mengepalkan tinjunya untuk waktu yang lama. Yushuan pada saat ini segera menarik diri dan melesat pergi. Namun Yushuan tidak kembali ke sekte dan pada saat ini menuju ke arah tempat di mana Xiaoyan menghilang. Sementara di itu di kehampaan yang jauh Xiaoyan pada saat ini kembali melihat peta bintang. Bintang Hanfan dan bintang Hanhai berada di dua arah yang berbeda. Xiaoyan pada akhirnya melesat ke arah bintang Hanhai dengan sekejap mata dan benar-benar menghilang. Sesaat setelah Xiaoyan pergi, sosok Yushuan juga pada saat ini perlahan muncul di kehampaan. Ia menatap ke arah di mana Xiaoyan pergi dan matanya sedikit mengembun. Yushuan pun bergumam bahwa orang ini terlihat berhati-hati tetapi terlalu berhati-hati bukanlah sesuatu hal yang baik. Tidak ada fluktuasi aura di tubuhnya dan ini merupakan sesuatu yang agak aneh. Orang ini juga tampak sama sekali tidak sederhana. Mungkinkah ia pada saat ini sedang mencari sebuah harta karun? Setelah selesai bergumam dan setelah ragu-ragu sejenak, sosoknya lanjut bergerak dan arah yang ia tuju juga merupakan bintang Hanfan. Tidak ada rasa takut di wajahnya saat ini seolah-olah ia pada saat ini tidak perlu takut kepada Xiaoyan. Sementara itu di dalam teratai api, tubuh Xiaoyan pada saat ini masih memancarkan api. Kekuatan keabadian juga tidak lagi berkeliaran tetapi melayang di antara jantung Xiaoyan. Detak jantung Xiaoyan juga pada saat ini terus berdetak dan ini merupakan jantung yang mulia yang diberikan oleh yang mulia ratu. Namun menurut permaisuri ini bukanlah jantung yang mulia yang sebenarnya. Jantung ini adalah jantung salah satu dari sembilan generasi yang mulia sebelumnya. Delapan kehidupan Xiaoyan sebelumnya semuanya telah mencapai ketinggian yang berbeda tetapi tidak semuanya mencapai keabadian. Xiaoyan juga bahkan tidak menyadari ada sisa-sisa kekuatan keabadian di jantung miliknya. Melihat sinar kekuatan keabadian ini tidak bergerak, Xiaoyan memutuskan untuk mencoba menyentuh dengan jiwanya. Begitu jiwa Xiaoyan bersaja menyentuh sinar kekuatan keabadian ini, Xiaoyan merasakan kegelapan menyelimuti dirinya. Kesadaran Xiaoyan langsung menjadi kabur. Cahaya keemasan muncul di depan Xiaoyan dalam kegelapan dan Xiaoyan mengangkat kelapanya. Xiaoyan melihat dewa berwarna emas berukuran 10.000 meter. Xiaoyan tampak seperti setetes air di lautan di hadapan dewa emas tersebut. Selanjutnya Xiaoyan melihat dewa emas mengangkat lapak tangannya yang sangat besar dan segera mengulurkan satu jarinya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga mendapati bahwa dirinya pada saat ini tidak dapat bergerak sama sekali. Xiaoyan menyadari ini hanyalah cerminan dari kesadaran Xiaoyan. Tetapi ketika jari-jari emas besar ini datang ke arah Xiaoyan, entah mengapa Xiaoyan bisa merasakan krisis perasaan hidup dan mati yang sangat kuat. Terlebih lagi, krisis hidup dan mati ini benar-benar merupakan krisis hidup dan mati yang terkuat yang pernah Xiaoyan rasakan sejauh ini. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan sebelum jari yang bersinar dengan cahaya kemasan ini terjatuh, tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar dihancurkan. Xiaoyan benar-benar merasakan kematian dan Xiaoyan menghilang bersamaan dengan ledakan yang kuat. Sesaat kemudian Xiaoyan benar-benar merasakan kehilangan kesadarannya. Ketakutan akan kematian benar-benar dirasakan sesaat oleh Xiaoyan. Namun meskipun hal tersebut terjadi sesaat, Xiaoyan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di dunia nyata. Kesadaran Xiaoyan juga pada akhirnya kembali dan Xiaoyan pada saat ini melihat di sekitar. Xiaoyan melihat adanya sungai emas di belakang dewa emas yang terus mengalir. Tiba-tiba Xiaoyan melihat adanya kesibukan yang berasal dari sungai emas ini. Xiaoyan pun terus berjalan ke depan tanpa berhenti menatap ke arah sungai emas. Di kedalaman sungai emas Xiaoyan bisa melihat anak-anaknya yang pada saat ini sudah tumbuh dewasa. Mereka telah berusia ribuan tahun tanpa Xiaoyan menyadarinya. Mereka juga mengalami cerita mereka masing-masing dan begitu juga dengan istri-istri Xiaoyan. Ada banyak adegan yang Xiaoyan tidak bisa lihat sebelumnya dengan mata Xiaoyan sendiri pada saat ini tertampil. Mata Xiaoyan juga sedikit bergetar sampai Xiaoyan melihat sosok-sosok yang selalu Xiaoyan fikirkan. Xiaoyan melihat anggota dari tim Fearless yakni King Mu'er, Xiaozan, Zeni, Ziying, dan Erming, dan Feng Feng di tempat yang berwarna keabuan-abuan. Mereka pada saat ini berada di dunia bawah dan di belakang mereka ada banyak tentara dunia bawah. Melihat hal ini Xiaoyan berpikir tampaknya semua orang menganggap mereka sebagai pemimpin dan mematuhi perintah mereka. Ternyata semua orang pada saat ini masih menjadi lebih kuat setelah berpisah dengan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini mengelak nafas dan sejujurnya Xiaoyan tidak tahu apakah pemandangan yang dilihat oleh Xiaoyan ini benar atau tidak. Namun intuisi Xiaoyan memberitahu bahwa semua yang ia lihat adalah kenyataan. Hal ini adalah sesuatu yang ingin dilindungi oleh Xiaoyan. Dengan begitu maka tampaknya gambaran ini hanya ingin memberitahu Xiaoyan mengenai apa yang pada saat ini terjadi. Setelah semua gambar ini muncul Xiaoyan pada akhirnya merasakan kekuatan hisap yang kuat. Kekuatan ini seolah-olah membawa jiwa Xiaoyan yang mengembara kembali ke lokasi semula. Xiaoyan pada akhirnya kembali berhadapan di hadapan Dewa Emas. Xiaoyan masih menjadi setetes air di lautan yang luas jika dibandingkan dengan ukuran dari Dewa Emas. Xiaoyan pada saat ini juga menatap kembali ke arah jari-jari dari Dewa Emas. Xiaoyan melihat ada sesosok yang duduk bersilak di atasnya. Hanya saja sosok ini terlihat agak aneh dan terlihat seperti manusia tetapi ketika perlahan mengangkat kelapanya. Ternyata ia adalah seekor kucing tanpa bulu, berkulit ungu dan bertelinga tinggi tegak. Kelopak matanya terkulai dan kulit di suku jur tubuhnya terlihat longgar serta terlihat sangat aneh pada pandangan pertama. Xiaoyan belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya dan Xiaoyan tidak bisa mendeteksi emosi apapun di matanya. Hanya ada ketidakpedulian yang tidak biasa yang pada saat ini bisa dilihat oleh Xiaoyan. Kucing ungu yang tampak aneh di jari Emas pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Suaranya juga perlahan segera mencapai telinga Xiaoyan ketika bertanya apakah menurut Xiaoyan ini masih merupakan pilihan terbaik. Xiaoyan pada saat ini merasa bingung mendengar apa yang ditanyakan oleh sosok tersebut. Sepertinya Xiaoyan tidak membuat pilihan apapun pada saat ini. Namun sesaat kemudian Xiaoyan memahami bahwa sepertinya pilihan yang dibicarakan oleh kucing ungu ini mengenai yang mulia. Tampaknya pilihan ini adalah sesuatu yang bukan dibuat oleh Xiaoyan melainkan dibuat oleh yang mulia. Jika begitu permasalahannya maka sepertinya Xiaoyan adalah pilihannya. Xiaoyan pada akhirnya segera menjawab dengan nada tegas baik ia atau tidak biarkan waktu yang akan menjawabnya. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sosok kucing ungu pun pada saat ini sedikit mendengus. Sosok yang lanjut berkata sepertinya rasa percaya diri ini belum menghilang setelah reinkarnasi. Ia telah mengalami sembilan kehidupan dan menurutnya ia tidak akan bisa naik ke ketinggian semula terlebih lagi jika ia ingin mencapai alam yang lebih tinggi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Dihadapkan dengan rasa penindasan yang kuat Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mengangkat dadanya. Xiaoyan mengangkat kelapaknya dengan penuh ketegasan dan ini adalah sikap yang Xiaoyan selalu tunjukkan ketika Xiaoyan menghadapi semua kesulitan. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak ingat kehidupan masa lalunya. Namun ia ingin memastikan suatu hal pada saat ini Xiaoyan benar-benar ingin tahu siapakah yang lebih kuat di antara senior atau yang mulia. Gucing ungu itu tiba-tiba seketika terkejut mendengar pertanyaan dari Xiaoyan sebelum akhirnya sosoknya tersenyum. Dua baris gigi tajam terlihat dan matanya pada saat ini terlihat menyipit. Sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan suara yang dalam ketika berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berani. Setelah selesai berbicara pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan aura yang sangat kuat yang keluar dari sosok tersebut. Ledakan juga pada saat ini terjadi dan kesadaran Xiaoyan pada saat ini kembali hampir menghilang. Namun sesaat kemudian wajah kucing besar pada saat ini segera muncul di depan Xiaoyan. Tampaknya kucing besar ini benar-benar berniat untuk menelan Xiaoyan dalam satu teguhkan. Kesadaran Xiaoyan juga perlahan-lahan menghilang seolah-olah Xiaoyan pada saat ini akan mokat. Namun sesaat kemudian kesadaran Xiaoyan kembali pulih dan sosok Xiaoyan terengah-engah. Perasaan takut ini benar-benar akan membuat takut siapapun tidak peduli seberapa kuat sosok tersebut. Melihat Xiaoyan yang terengah-engah kucing ungu itu pun segera meledek ketika berkata bahwa ia berpikir sepertinya Xiaoyan tidak takut. Mendengar ledekan dari sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini yang perlahan pulih dari rasa takutnya seketika tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan menyadari sesuatu dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara kepada sosok tersebut. Xiaoyan berkata bahwa sepertinya ia pernah dipukuli dengan kejam sebelumnya. Tampaknya sekarang senior berada di sini untuk membalaskan dendam senior kepada Guzong Seng. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan sosok kucing ungu pada saat ini seketika menggertakan giginya. Sementara itu Xiaoyan segera berkata jika memang ia ingin melakukan hal tersebut sebaiknya ia pada saat ini memanfaatkan waktu. Jika tidak maka ia tidak akan memiliki banyak kesempatan di masa depan. Mendengar hal tersebut kelopak mata kucing ungu itu pun bergedut-gedut. Xiaoyan benar-benar memiliki mentalitas ini dan Xiaoyan benar-benar terlihat berbeda dengan Guzong Seng. Menyadari perbedaan ini sosok kucing ungu ini pun seketika mengerutkan bibirnya dan ketidaksenangan pada saat ini mulai meluntur. Sosoknya lanjut berkata bahwa apa yang ia alami di sini benar-benar sangat membosankan. Jika ia harus berhadapan dengan Xiaoyan pada saat ini maka itu hanyalah membuang-buang waktu. Ia akan menunggu sampai Xiaoyan menjadi lebih kuat dan ia akan menghajar Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya. Xiaoyan pada saat ini kembali berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan berharap senior memberi Xiaoyan berkah. Kucing ungu itu pun seketika tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan lebih menarik daripada Guzong Seng. Sepertinya Xiaoyan benar-benar tidak memiliki ingatan tentang kehidupan Guzong Seng di masa lalu. Jika begitu permasalahannya maka ia khawatir Xiaoyan tidak mengetahui siapakah sosok kucing ungu tersebut. Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui siapakah sosok tersebut. Xiaoyan hanya tahu bahwa semua ini terjadi setelah Xiaoyan menyentuh kekuatan keabadian di dalam tubuhnya. Cara kemunculan Xiaoyan seperti ini juga sangat aneh dan Xiaoyan benar-benar ingin mengetahui identitas sosok tersebut. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa sosok ini sepertinya sama seperti J dan keduanya adalah kehendak dari dunia. Xiaoyan pada akhirnya sedikit ragu segera berkata bahwa Xiaoyan mengenali Senior J. Dikatakan bahwa Senior J adalah kehendak dunia. Apakah pada saat ini Senior juga merupakan suatu hal yang sama dengan Senior J? Xiaoyan pada saat ini ingin tahu gelar apa yang dimiliki oleh Senior dan Xiaoyan berharap Senior memberitahunya. Menanggapi hal tersebut pada saat ini kucing ungu tertawa dan tampak terlihat bangga. Sosoknya berkata bahwa kehendak dunia memang bisa digambarkan seperti itu. Namun Xiaoyan tidak bisa membandingkannya dengan sosok kucing ungu dan legenda memanggilnya dengan sebutan dewa abadi. Banyak orang-orang tua juga pada saat itu memanggilnya dengan sebutan nirwana. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang dijelaskan oleh sosok tersebut. Dari sikap sosok tersebut Xiaoyan juga menyadari bahwa sosok ini tidak sama seperti J. J. tampak lebih seperti kehendak dunia dan tidak memiliki pikiran serta perasaan duniawi seperti dewa abadi ini. Namun meskipun begitu Xiaoyan menyadari dari nama sosok tersebut bahwa sosok ini sepertinya adalah sosok yang akan membimbing Xiaoyan setelah terobosan. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali berkata bahwa jika dilihat dari namanya yang merupakan dewa abadi, senior pasti bertanggung jawab atas terobosan semua makhluk keabadian. Melihat ekspresi Xiaoyan yang dipenuhi keterkejutan dewa abadi pada saat ini seketika tersenyum, sosoknya lanjut berkata bahwa jika Xiaoyan ingin menjadi keabadian, Xiaoyan harus melewati level yang ia buat. Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan Xiaoyan menyadari sesuatu. Tampaknya sosok ini benar-benar sangat senang disanjung. Jika begitu permasalahannya, maka dengan cara ini Xiaoyan akan bisa mendapatkan banyak berkah. Xiaoyan hanya perlu terus menyanjung sosok tersebut untuk bisa mendapatkan keuntungan. Xiaoyan pada akhirnya mulai memainkan peranannya di dalam memanipulasi orang. Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya, jika begitu permasalahannya, apakah ketika setiap dogat menerobos ke keabadian, senior akan memeriksanya secara pribadi. Sosok tersebut kembali tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa jika Xiaoyan ingin melihat sebenarnya dari sosok dewa abadi, beberapa makhluk keabadian kecil tidak akan bisa melihatnya. Jika Xiaoyan bukan reinkarnasi dari Guzong Seng, Xiaoyan juga tidak akan bisa melihat dewa abadi ini. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menyadari tampaknya hubungan di antara dewa abadi dan Guzong Seng sedikit rumit. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak ingin membahas hal tersebut lebih lanjut. Xiaoyan pada saat ini terus menerus menyanjung sosok tersebut dengan bacotnya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa merupakan suatu kehormatan bagi Xiaoyan karena bisa bertemu dengan dewa abadi yang legendaris. Xiaoyan berharap Xiaoyan bisa bertarung dengan dewa abadi suatu hari nanti, tetapi kekuatan Xiaoyan ini benar-benar tumbuh terlalu lambat. Xiaoyan tidak tahu bagaimana cara mengubah diri Xiaoyan menjadi kuat dengan lebih cepat. Junior juga ingin tahu betapa kuatnya metode yang dimiliki oleh dewa abadi. Mendengar rayuan dan bujukan Xiaoyan serta sanjungan yang memikat sosoknya pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Tampaknya sosok tersebut benar-benar menyukai sanjungan dari Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya berkata bahwa ia tidak pernah berpikir suatu hari nanti Xiaoyan akan menyanjungnya. Hal ini benar-benar merupakan sesuatu yang sangat keren. Xiaoyan benar-benar membuatnya sangat bahagia dan jarang sekali ia bisa bahagia dalam waktu yang lama. Jika Xiaoyan menginginkan keberuntungan, maka ia akan memberikan keberuntungan itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan kembali menangkupkan tangannya ke arah sosok dewa abadi. Sesungguhnya alasan mengapa ia sangat bahagia bukan karena seberapa baik Xiaoyan menyanjungnya. Tetapi orang yang menyanjungnya adalah Xiaoyan yang merupakan reinkarnasi dari yang mulia. Di matanya dengan jiwa yang sama ia menganggap Xiaoyan sepenuhnya sebagai Gujongsheng. Dengan begitu maka ia menikmati momen ini dengan penuh kebahagiaan. Begitu kata-kata dari sosok dewa abadi terdengar, cahaya kemasan pada akhirnya segera menyelimuti dahi dewa emas. Xiaoyan juga pada saat ini seketika langsung berada di lautan emas. Selanjutnya suara dari sosok tersebut juga kembali terdengar ketika berkata bahwa ia pada saat ini akan memberikan sesuatu. Yang ia akan berikan kepada Xiaoyan adalah konsep artistik dan konsep ini disebut dengan kekuatan waktu. Xiaoyan tercengang mendengar hal ini karena nama ini sudah tidak asing lagi bagi Xiaoyan. Xiaoyan teringat ketika Zhuqi mengendalikan waktu dan tampaknya ini benar-benar sesuatu yang digunakan oleh Zhuqi. Melihat Xiaoyan yang terkejut, dewa abadi juga pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata kepada Xiaoyan bahwa sepertinya ia pernah memberikan hal ini kepada seseorang sebelumnya. Orang ini merupakan jiwa dari yang mulia dan ia melihat bahwa orang ini menarik dengan begitu. Maka ia memberikannya kepada sosok tersebut. Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dan Xiaoyan tidak mengungkapkan ekspresi apapun di wajahnya. Xiaoyan semakin menyadari bahwa teknik ini adalah teknik yang diberikan kepada Zhuqi yang digunakan kepada Xiaoyan sebelumnya. Ketika Zhuqi menggunakan teknik tersebut, waktu tampak kembali mundur ke lima tarikan nafas ke belakang. Meskipun hal tersebut hanya bisa dilakukan dalam lima tarikan nafas, dalam situasi putus asa maka hal ini akan dapat mengubah situasi pertempuran. Bersama dengan Xiaoyan yang terdiam, segera sebuah jam pasir pada saat ini muncul di depan Xiaoyan. Jam pasir ini terlihat sangat aneh. Jam pasir ini tidak diisi dengan pasir dan benar-benar terlihat kosong. Xiaoyan memandang jam pasir di depannya dan pemikiran mendalam pada saat ini muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya mengapa jam pasir ini tidak berisi pasir? Jam pasir ini benar-benar terlihat kosong. Bukankah jam pasir akan diisi dengan pasir untuk menandakan waktu dan mencatat waktu? Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan dan banyak spekulasi bergemba di benak Xiaoyan. Xiaoyan menyadari mungkinkah waktu sesungguhnya benar-benar tidak terlalu berpengaruh? Mungkinkah ini yang ingin disampaikan oleh sosok dari Dewa Keabadian kepada Xiaoyan? Tampaknya ia ingin Xiaoyan memahami mengenai konsep waktu terlebih dahulu sebelum Xiaoyan bisa menguasai teknik tersebut. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini memiliki banyak spekulasi di benaknya. Sosok dari Dewa Abadi pada saat ini seketika menunjukkan ekspresi kebingungan. Akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya kembali tersadar dan mulai berbicara kepada Dewa Abadi. Xiaoyan bertanya, bukankah sungai waktu yang panjang berisi semua makhluk hidup? Jika begitu permasalahannya bagaimana bisa mereka mengubah sungai waktu yang panjang seperti ini? Bukankah dengan begitu maka semuanya benar-benar akan berubah dan hal tersebut akan mempengaruhi masa depan? Bagaimana cara mereka bisa berbicara tentang seni membalikan waktu dari teknik yang diberikan oleh senior? Menanggapi hal tersebut, Dewa Abadi pada saat ini semakin menunjukkan ekspresi kebingungan. Sosoknya pada akhirnya segera bertanya siapakah yang memberitahu Xiaoyan bahwa seni waktu ini dapat membalikan waktu? Xiaoyan dengan serius segera berkata bahwa Zhu Ji telah menggunakan teknik ini kepada Xiaoyan. Xiaoyan telah mengalami nyat dan Xiaoyan benar-benar merasakan waktu berjalan mundur. Sosok dari Dewa Abadi pada saat ini tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini sungguh memalukan. Ia ingin menjelaskan mengenai teknik ini sesungguhnya kepada Xiaoyan dan ini hanyalah cara untuk membentuk kembali ingatan. Jika difikirkan baik-baik ketika Zhu Ji menggunakan seni waktu ini, mengapa hanya Xiaoyan yang gerakannya dibentuk ulang? Xiaoyan pada saat ini kembali mengingat apa yang terjadi dan Xiaoyan memang merasa bahwa hanya Xiaoyan yang melesat mundur. Sosok-sosok yang mengejar Xiaoyan sama sekali tidak bergegas mundur dan terus maju untuk menghadapi Xiaoyan. Di sisi lain Dewa Abadi pada saat ini segera menjelaskan kembali kepada Xiaoyan bahwa itu benar-benar merupakan. Di sisi lain Dewa Abadi pada saat ini menjelaskan kembali kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa sesungguhnya pada saat itu Xiaoyan hanya terdiam di tatapan semua orang. Pikiran Xiaoyan benar-benar dimanipulasi seolah-olah Xiaoyan pada saat itu mundur ke masa lalu. Nyatanya di bawah teknik tersebut Xiaoyan hanya berdiam diri. Namun meskipun begitu, ia pada saat ini ingin bertanya apakah Xiaoyan benar-benar ingin mempelajari seni waktu yang sebenarnya? Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut dan hanya bisa terdiam memandang ke arah Dewa Abadi. Sementara itu Dewa Abadi pada saat ini segera memberikan penjelasan kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini terus memperhatikan apa yang dijelaskan oleh Dewa Abadi. Dewa Abadi menjelaskan bahwa pembalikan ini hanya mempengaruhi tahun-tahun yang telah berlalu. Selain itu, dengan teknik tersebut perubahan apapun yang terjadi setelah pembalikan akan mempengaruhi Xiaoyan baik atau buruknya. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening mendengar semua penjelasan yang dipaparkan kepada Xiaoyan dan Xiaoyan dipenuhi dengan minat. Setelah mendengarkan penjelasan ini, Xiaoyan kembali teringat ketika momen di mana Xiaoyan pergi ke domen bunga untuk menyelamatkan Yunyun. Xiaoyan menemukan bahwa mungkin ada yang salah dengan waktu pada saat itu. Pada saat itu, Xiaoyan tidak tahu apakah Xiaoyan pergi ke masa depan atau ke masa lalu. Menurut Dewa Abadi, Yang Mulia tampaknya seharusnya telah menggunakan kekuatannya untuk membalikan waktu. Yang Mulia mengirim Xiaoyan ke masa lalu untuk menyelamatkan Yunyun. Namun setelah itu terjadi, Xiaoyan tidak mengalami apa yang disebut dengan reaksi baik atau buruk terhadap Xiaoyan. Tentu saja efek dari hal tersebut akan ditujukan kepada perapal mantra yakni Yang Mulia itu sendiri. Setelah memahami hal ini, Xiaoyan pada akhirnya mengerti bahwa Xiaoyan akan bisa kembali ke masa lalu untuk membereskan sesuatu. Xiaoyan merasa bahwa teknik ini benar-benar menentang surga dan Xiaoyan harus bisa mendapatkannya. Xiaoyan pada akhirnya dipenuhi dengan tekat dan menganggukkan kelapanya sambil berkata bahwa Xiaoyan ingin mempelajari teknik tersebut. Xiaoyan